Pemirsa pasangan Anies Caimin mengadakan kegiatan Jalan Sehat Bersama yang akan dilangsungkan hari ini di Depok, Jawa Barat. Ya, 100 ribu masa dikerahkan dalam kegiatan ini. Sekitar 100 ribu masa dikerahkan dalam kegiatan Jalan Sehat bersama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Mohamim Iskandar di kota Depok. Nantinya masa akan terbagi dalam tiga koalisi yaitu Nasdem, PKS dan juga PKB. Acara ini direncanakan dimulai pukul setengah 6 pagi hingga setengah 10 pagi. Sementara itu kedua paslon dikonfirmasi akan menghadiri kegiatan ini. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di acara Jalan Sehat dan Senam Bersama Amin, sudah terhubung jurnalis Metro TV Andromeda Ariza langsung dari lokasi. Andro, selamat pagi. Bagaimana antusiasme masyarakat di sana? Selamat pagi Jessica dan juga Jason, betul sekali seperti pemberitaan sebelumnya bahwa hari ini Anies dan juga Mohamim Iskandar yang merupakan calon presiden dari koalisi perubahan ini mengikuti Jalan Sehat bersama, tepatnya di Grand Adutas City Depok. Kalau kami melihat tadi kegiatan ini berlangsung dari sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian berat dan selesai pada pukul 8. Kalau kami melihat memang antusiasme masyarakat ini sangat luar biasa dan tadi diklaim juga memang puluhan ribu, bahkan keperhatisan ribu dari masyarakat Depok ini hadir di Grand Adutas City ini untuk melihat dan juga mendengarkan seperti apa pandangan dan juga gagasan yang disampaikan oleh Anies dan juga Mohamim Iskandar. Kalau kami melihat memang tadi dari sejumlah partai pengusung baik itu dari partai Nasdem kemudian juga dari PKB dan juga PKS memang sudah hadir sejak pagi hari dan tadi ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Anies ataupun juga oleh Mohamim Iskandar. Poin penting yang pertama yang disampaikan oleh Anies adalah berkaitan dengan saat ini memang pasangan Amin ini dihadapkan dengan kekuatan yang besar namun semangat dan juga antusias dan juga dukungan dari masyarakat khususnya di kota Depok dan juga di Indonesia terkait dengan agenda perubahan ini cukup nyata dan juga besar. Bahkan Jessica dan juga Jason kalau kami melihat memang bukan hanya di kota Depok saja melainkan beberapa pekan yang lalu Anies pun juga sempat mendatangi dan juga mengikuti acara jalan sehat baik itu di Kabupaten Bandung Barat kemudian juga di Seduarjo dan juga beberapa kota lainnya memang antusias dan juga masyarakat ini sangat luar biasa. Bahkan kami melihat dari setiap rangkaian agenda terkait agenda perubahan dan juga jalan sehat yang didatangi oleh Anies dan juga Mohamim Iskandar ini cukup besar. Dan tadi disampaikan juga oleh Mohamim Iskandar yang juga jalan wakil presiden dari Koalisi Perubahan bahwa semangat rakyat untuk berubah dan juga semangat masyarakat untuk berubah ini sungguh nyata dan juga ada. Memang Jason dan juga Jessica kalau kita melihat dari DPT atau daftar pemilih tetap Jawa Barat ini memiliki jumlah masyarakat DPT yang cukup besar. Bahkan data yang kami terima adalah 35,7 juta. Tadi Anies menjelaskan bahwa kemenangan ataupun hal yang utama dari kota Depok ini perlu ditingkatkan untuk kemenangan di Jawa Barat. Demikian Jason dan juga Jessica. Ya Andro selain jalan sehat ada rangkaian kegiatan apa lagi yang akan dilakukan? Ya Jason dan juga Jessica memang selain dari jalan sehat ini nanti Anies dan juga bersama dengan Mohamim Iskandar akan mengikuti beberapa rangkaian kegiatan lain yaitu silaturahmi dan juga yang tak kalah pentingnya nanti akan ada atau berangkat menuju ke daerah Lumajang. Ini nanti Anies juga akan bersilaturahmi dengan masyarakat dari sana. Nanti kita nantikan bersama Jason dan juga Jessica seperti apa rangkaian silaturahmi kebangsaan dari Anies dan juga Mohamim Iskandar setelah dari Jawa Barat untuk menuju ke Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Karena kalau kita melihat memang 3 minggu yang lalu pun juga rangkaian agenda Anies dalam waktu Sabtu Minggu ini adalah ke 3 provinsi. Baik itu Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Karena 3 provinsi ini memiliki DPT ataupun jumlah penduduk yang cukup besar di Indonesia. Karena ini menentukan kemenangan dari Anies dan juga Mohamim Iskandar. Demikian Jason dan juga Jessica. Baik, terima kasih Andromeda Arizla melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.